Sementara itu pemirsa jenazah Weni Tania, wanita yang jasadnya ditemukan tertancap bambu di Sucina Raja Garut, Jawa Barat dimakamkan pada Sabtu siang. Hingga kini polisi belum menyimpulkan penyebab pasti kematian korban. Duka mendalam menyelimuti rumah orang tua Weni Tania di kampung Cilawa Tengah, Wanaraja Garut, Jawa Barat. Salah satu kerabatnya bahkan pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan. Setelah disolatkan, jenazah Weni dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah orang tuanya. Sebelum ditemukan meninggal Jumat kemarin, wanita 21 tahun itu sempat hilang selama 4 hari. Meninggalkan rumah dari hari Selasa, pas dikupantaknya tidak menyambung. Pas hari Jumat, baru ditemukan temu ada jenazah di wilayah kampung Tegal. Jenazah Weni Tania ditemukan warga di pinggir sungai Cimalaka, kecamatan Sucina Raja dalam kondisi tertancap bambu di bagian terlarang. Polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk tetangga dan keluarga korban. Mayat, perempuan yang pada waktu di awal itu kita tidak mengetahui identitasnya. Tapi kemudian anggota kita yang turun ke lokasi melakukan wawancara dengan orang sekitar, nah kemudian ada yang mengenali daripada korban tersebut. Sehingga kita mendapatkan informasi awal mengenai identitas korban. Hingga kini polisi belum mengambil kesimpulan tentang penyebab kematian korban. Dari Garo, Jawa Barat, I. Solihin, Ainews melaporkan.